Sementara tim kuasa hukum TKN Paslon 01 menilai Kubu Prabowo Sandi salah alamat mempersoalkan posisi Maruf Amin di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. BPN pada materi permohonan gugatan sengketa pilpres yang diajukan KMK menilai Paslon 01 layak didiskualifikasi karena pencalonan Maruf Amin terjangga posisinya sebagai anggota Dewan Pengawas di dua bank ini. Wakil Ketua Tim Kuasa Hukum TKN Arsul Sani menegaskan Jokowi Maruf Amin telah memenuhi syarat sebagai Capres-Cawapres setelah ditetapkan KPU. Dokumen pencalonan keduanya juga telah diverifikasi. Menurut Arsul, seharusnya posisi Maruf Amin di dua bank syariah tidak perlu dipersoalkan lagi. Langkah BPN mempersoalkan posisi Maruf dinilai salah alamat karena MK hanya menyelesaikan kasus sengketa hasil pilpres bukan persyaratan pencalonan. Itu karena apa? Karena kan ketika pasangan calon presiden dan wakil presiden baik Pak Jokowi dengan Pak Gemaruf Amin maupun Pak Prabowo dengan Pak Sandi itu begitu mendaftarkan kemudian semua dokumen kelengkapan diverifikasi. Tidak hanya dokumen yang diajukan saja tetapi juga informasi dari berbagai sumber juga dilakukan pencariannya. Dan tidak ada masalah pada waktu itu. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.